Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Selamat bergabung live Sama Tete pada sore hari ini Mudah-mudahan kita semuanya Diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahirnya Sehat batinnya Mudah-mudahan di segala situasi Kondisi apapun ya, kita selalu berada di dalam Lindungan Allah, ritual Allah, magpira Allah dan inayahnya Allah yang selalu Kita harapkan, amin ya Allah Oke mungkin insya Allah Tete sekarang Ingin menjawab, ada Seseorang yang bertanya Lewat konten Youtube, katanya Tete kalau menikah Yang berbeda agama, Kang Adang Waalaikumsalam, Kang Adang kita ngaji nih Kang Adang, kita ngaji sore hari ini Di konten Youtube itu Ada yang bertanya sama Tete Gimana katanya hukumnya Jika menikah berbeda agama Katanya khusus nih Pengen dibahas nih Hukum ngaji berbeda agama Oke ini untuk kakak ya Oke Ini di khususkan untuk kakak yang bertanya di konten Youtube Bagaimana hukumnya kita itu menikah dengan berbeda agama Oke kakak katanya Tete sama kasih tau sama referensinya Baik kakak, tete langsung mengambil dari referensi ayat Al-Quran Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ya kak Pada ayat 221 Ini kebetulan tete tidak ketalar Ayat Al-Qurannya Maka tete dengan sengaja ini Dengan sengaja ini tete bawa Al-Qurannya kakak ya Karena tete tidak ketalar nih kak Ayat Al-Qurannya Jadi di dalam ini ayat mengatakan bahwa Janganlah gitu ya Kalian itu menikahi wanita yang musyrik Hatta yumin Sebelum wanita musyrik itu beriman Seperti itu A'udzubillahimina syaitanirrojim Wala tangkihul musyrikati Janganlah kalian menikahi wanita yang musyrik Hatta yumin Sehingga Atau sebelum wanita musyrik tersebut itu beriman Wala amatum mu'minatun Dan sesungguhnya Wanita budak itu khairun Itu lebih baik Mim musyrikatin Daripada wanita yang musyrik Walau a'jabatkum Walaupun dia itu menarik akan hati kamu Wala tunkihul musyrikina Dan Janganlah kalian menikahi orang-orang yang musyrik Hatta yuminu Sebelum beriman Wala abdum mu'minun Khairun mim musyrikin Jadi apa artinya ya Sesungguhnya Budak mu'min itu lebih baik Daripada wanita-wanita yang musyrik Ya Walau a'jabakum Walau a'jabakum Meskipun yang menarik bagi hati kamu Ula'ika yada'una ilal-nar Karena mereka Mengajak kepada nerakanya Allah Wallahu yada'u ilal jannah Ya Sedangkan Allah itu mengajak kepada surganya Allah Wal maghfirati biiznih Dan ampunan dengan izinnya Allah Wayubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun Dan Allah itu akan menerangkan ya Kepada kita itu agar masuk Surat Allahul adzim Ya Allah Ini teteh lagi baca Al-Quran Surat Allahul adzim Wallahu alam bilmu rodi Jadi kakak itu ayat Al-Qurannya ya Itu ayat Al-Qurannya disana sudah jelas sekali Bahwa itu hukumnya adalah diharumkan Jika kita menikah dengan berbeda agama Ya seperti itu Teteh tidak perlu lagi dibacakan Artinya dari ayat Al-Quran tersebut Nah berdasarkan ayat ini ya kakak ya Jadi Dan juga banyak juga dalil-dalil yang lain Dan juga banyak juga dalil-dalil yang lain Para ulama itu menyepakati Artinya menyepakati itu ya sudah Ijma akan keharamannya menikah Antara laki-laki dan juga Perempuan muslim Dengan orang-orang kafir, musyrik, laki-laki Maupun dengan perempuan Seperti itu Nah lalu kalau misalkan nikahnya Nah kemudian ada yang bertanya seperti ini Teteh katanya ada ya Di dalam referensi kitab Kita boleh misalkan untuk menikahi Wanita Nasrani Atau misalkan wanita Yahudi Memang apakah itu diperbolehkan? Nah kalau kita lebih mengerucut lagi kakak Ya Di sini ulama itu memperinci Kalau yang bermadhab Imam Asyafi'iyah Kalau yang bermadhab Imam Asyafi'iyah Jika muslimnya itu laki-laki Jadi ini laki-lakinya nih Jangan terbalik Jika laki-lakinya itu muslim Maka itu boleh menikahi wanita Nasrani dan juga boleh menikahi wanita Yahudi Tetapi Memang benar-benar wanita Kayaknya gak tau Zaman sekarang masih ada atau tidak ya Tetapi wanita tersebut Yang memang benar-benar Memegang akan Kitab Taurat Kitab Injil yang asli Ini yang sulitnya Asalkan wanita tersebut Nasrani sama Yahudi itu Adalah yang benar-benar Memegang kitab Taurat Sama kitab Injil yang benar-benar asli Kan kalau sekarang itu Taurat Injilnya sudah Sudah pelencengan Sudah perubahan kan Seperti itu Jadi Jika Berarti disini Di dalam Matabimah Masyafi'i itu boleh Asal syaratnya itu Kakak adalah seperti itu Ya Nah Ini memang pernah ada Terjadi pada zamannya Para sohabat Pernah Ada ini terjadi Pada zamannya para sohabat Para sohabat yang menikahi Wanita Nasrani Dan ada juga yang menikahi Wanita orang Yahudi Di antaranya seperti Sayyidina Usman Yang menikahi Ibnatul Farafiswah Al-Khalabiyah Ini sengaja sama teteh ditulis ya Karena ada yang bertanya nih Kemudian Wanita Nasrani Kemudian Kemudian Istrinya tersebut Masuk ke dalam agama Islam Ada juga Sahabat Tolhah Ibnu Ubaidillah Menikahi perempuan Dari Bani Puleb Nasrani Atau juga Yahudi Seperti itu Kemudian ada Menikahi seorang perempuan Yahudi Ya ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayihaki Dengan sandatnya yang cukup sahih Seperti itu Nah oke Faham ya Disini kakak ya Injilnya yang murni Itu tetap hukumnya Tidak boleh Dan itu tetap hukumnya Adalah haram Jadi kalau wanitanya muslim Menikahi laki-laki tersebut Itu tetap hukumnya adalah Haram Seperti itu Ya Itu haramnya bagaimana Haramnya secara mutlak Ya Apakah itu laki-lakinya Mau yang majusi Majusi itu yang menyembah api Ya Atau misalkan Laki-lakinya tersebut Yang wasani Wasani itu yang menyembah Kayak patung-patung Seperti itu Kayak berhala lah Seperti itu Atau misalkan Kitabi Kitabi itu yang berarti Yahudi Dan juga Nasroni Seperti itu Nah Bahkan di negara kita pun Itu kan sudah jelas Mengeluarkan undang-undang Negara kita sudah jelas Mengeluarkan undang-undang Tentang hal ini Melarang pernikahan Yang berbeda agama Nah makanya Kalau misalkan ada orang Yang mau menikah Yang berbeda agama Itu biasanya Suka pergi ke luar negeri ya Yang mana di negara itu Tidak menjadikan Suatu persyaratan Seperti itu Ya kalau misalkan Di kita Mahkamah Agung Itu sudah jelas Sekali melarang Pengadilan untuk Mengesahkan Pertikahan Berbeda agama Seperti itu Ya Nah sekarang Yang menjadikan pertanyaan Selanjutnya Gimana nih teh Kalau misalkan Kita tuh menikahnya Di luar negeri Berbeda agama Akhirnya mempunyai anak Maka itu anaknya Bagaimana Maka ya jelas Nikahnya juga Sudah tidak halal Tidak syah Maksudnya Nikahnya juga Sudah tidak syah Maka kalau punya anak Ya Na'udzubillah Maka itu Anaknya seperti Anak hasil zinah Punyaannya Dua tiga Kayak hasil zinah Dan bahkan Bapaknya sebetulnya Kalau secara fikir itu Tidak wajib Menafkahi anaknya Yang wajib Menafkahi anaknya Berarti adalah ibunya Karena binnya Itu bukan bin bapaknya Meskipun tercatat Di dalam negara Dan Kalau misalkan Meninggal Tidak wajib Mengeluarkan Waris Untuk anaknya Dan kalau menikah Tidak boleh Diwalikan oleh Bapaknya Na'udzubillah Suma na'udzubillah Bintalik Nah jadi itu ya kakak ya Yang pertama itu Sengaja ini Teteh jawab Ada salah satu Seorang yang bertanya Di konten youtube Yang bertanya Tentang Hukumnya menikah Yang berbeda agama itu Oke Ini ada pertanyaan Satu lagi nih Yang bertanya Sama Teteh Itu di konten youtube juga Katanya Teteh Sekarang ada yang lagi Viral Katanya ya Katanya baru umur Anak bayi Yang baru dua bulan Tapi sudah jadi haji Itu gimana Katanya boleh Tidak orang tersebut Yang bayi Yang baru haji Dua bulan itu Dilandi dengan haji Katanya seperti itu Teteh gak tau Katanya lagi viral Gatau Teteh lagi viral Itu siapa ya Kok gak sampai ya Ketok-tok Teteh gitu ya Oke Ini Teteh khusus menjawab Yang pertanyaan itu ya Yang di konten youtube Sengaja nih sama Teteh ini udah dicari Sudah di Sudah dicari nih ya Oke Ini sebetulnya sih pernah dibahas juga ya Karena ketika Teteh laipun Ini pernah ada yang bertanya kan Teteh apakah boleh tidak Kita itu memanggil Dengan gelar haji Kepada orang lain Sedangkan orang tersebut itu Belum menjadi haji Dan Teteh menjawab Pada saat itu adalah Itu hukumnya adalah haram Tidak boleh Karena itu adalah suatu pembohongan Kecuali kalau misalkan kita memanggil Haji tersebut kepada orang lain Itu adalah Memaknai hajinya dengan secara harfiah Bukan secara istilah Kalau misalkan kita memanggil haji Terhadap orang yang belum haji Tetapi memaknai haji secara harfiah Salah satu makna dari haji secara harfiah Itu adalah orang yang mempunyai maksud Sedangkan rata-rata orang itu kan mempunyai maksud Maka wis kita gak apa-apa Memanggil orang tersebut dengan sebutan haji Kalau bermaksud atau bermakna Haji secara harfiah Tapi kalau misalkan kita memanggil dengan Mutlak secara haji secara istilah Itu maka hukumnya tidak boleh Itu ada no Di dalam salah satu referensi kitabnya Seperti itu Itu ada ya Bisa kita lihat di dalam Apa itu referensi kitabnya Ada di dalam kitab Hasiyatul Jamal Ada di dalam kitab Hasiyatul Jamal Nah Yang dia tanyakan Itu teteh yang umur 2 bulan Emang itu sudah syah nih Menjadi haji Sedangkan umur 2 bulan itu Mau bisa melakukan ibadah bagaimana Mau bisa melakukan ibadah hajinya bagaimana Uang baru umur 2 bulan Masih digendong-gendong sama emaknya kan Seperti itu Nah maka Ya jelas lah Itu hajinya tidak syah Karena salah satu Itu kan harus Balir kan Seperti itu Ya Itu gak boleh Seperti itu Maksudnya itu tidak syah Ya karena mau melakukan ibadah bagaimana Coba no Baru anak umur baru 2 bulan Umur bayi 2 bulan Dia tuh belum bisa melakukan amal ibadah Jadi tuh dikatakan haji Ya enggak lah Tidak dikatakan haji Anak bayi tersebut itu Tidak melakukan haji Ya cuman Anak bayi tersebut Baru Baru apa ya Baru tahu Kalau dia tuh udah Udah tahu bekah ya Tapi dia tuh gak ingat kan ya Seperti itu Jadi gitu deh kakak ya Kurang lebih siapa nih Teteh untuk mewakilkan Bagi orang yang bertanya di konten youtube Teteh apa ini Teteh di tempat saya tuh Sering diadakan pembacaan Atakoh Iya Masya Allah Atakoh itu apa sih Teteh Atakoh Atakoh itu kakak Kalau berbicara secara bahasa Kakak Berbicara secara bahasa Atau secara umum Artinya Atakoh itu adalah Pembebasan kak Kalau secara bahasa Secara lughat Secara umumnya Arti Atakoh itu adalah Pembebasan Sedangkan kalau Misalkan artinya Atakoh Kakak Imran itu Kalau mau minum kopinya Kalau kakak Imran itu punya sakit mah Kalau kakak Imran punya sakit mah Maka wajib makan dulu Tapi kalau misalkan kak Imran Tidak punya sakit mah Gak apa-apa Kak Imran Diminum meskipun perut kosong Tapi kalau yang lanang godek Bagusnya sih perut isi kak Imran Kalau yang lanang godek Meskipun kak Imran itu tidak punya sakit mah Meskipun tidak punya sakit mah Oke Lanjut lagi ya Itu kakak ya Atakoh secara bahasa Sedangkan yang arti Kata dari Atakoh Secara istilah itu adalah Berupa zikir Berupa ucapan Berupa zikir Yang sengaja kita ucapkan Yang sengaja kita lantunkan Dibacakan Dengan bertujuan Ini kakak tujuannya Dengan bertujuan Agar kita itu dibebaskan Dari api neraka Oh itu kan perkawis jodoh Narosnya kedah kanu Lungkung sepuh Kang Adang Arinaros gun jodoh Sanes kanu langkung ano Marginu langkung sepuh Malangkung pengalaman Kang Adang Jadi tetes Arang Kang Adang Salah-salah langkung pengalaman Keneh Kang Adang Jadi begitu kakak ya Yang dinamakan dengan Atakoh Dan Atakoh itu terbagi menjadi dua bagian Ada Atakoh surah Dan juga ada Atakoh kubro Ini nanti kita bisa lihat ya Di dalam kitab Akhazi Natul Asrar Di sana ada suatu hadis Yang diterima oleh Siti Aisyah Radiyallahu an Jadi di dalam hadis An Aisyah Radiyallahu anha Qalat Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Kemudian Dan di dalam hadis itu Mengatakan Rasulullah Man qala Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Yang mengucapkan La fad la ilaha illallah Ahadda Berapa itu? Ahadda was sabaina alfan Sebanyak 70.0001 Bayangkan loh kak Barang siapa yang membaca La fad la ilaha illallah Sebanyak 70.0001 kali Maka di sana dikatakan Ishtarubihi minallahi azza wa jalla Maka di sana Masya Allah Ya Berarti ia itu telah menebus Akan siksaan dari api neraka Bahkan di sana diterangkan Fa'alahu Ya Wakadha fa'alahu ligairihi Bahkan bisa untuk Diberikan Atau dihadiahkan Terhadap orang lain Nah Kakak jadi di dalam At-Takoh tersebut Itu sudah sangat jelas sekali Bahwa barang siapa Yang mengucapkan La fad la ilaha illallah Ya Allah Masya Allah Bukan sedikit Tetapi mengucapkan La ilaha illallahnya Sebanyak 70.0001 kali Maka dia itu telah menebus dirinya Dari terjerumus Dari siksaan neraka Itu Taten memang di dalam satu hari kah Dalam berapa minggu kah Dalam berapa bulan kah Tidak ada waktu Selama kita hidup Kita bacakan Diniatkan untuk At-Takoh Ya Diniatkan untuk At-Takoh Kita baca La ilaha illallah Bisa kita catat Misalkan hari ini Sudah 500 kali Hari besok 500 kali Hari besok 500 kali Kalau misalkan Sudah sampai Menembus Sampai 70.0001 kali Berarti kita sudah Mencapai Terhadap At-Takoh surah tersebut Dan bahkan At-Takoh ini Bisa kita hadiahkan Kepada orang lain Misalkan kita udah beres Baca 71.000 kali Kita mengucapkan La ilaha illallah Sekarang aku bermaksud Membaca At-Takoh ini Misalkan untuk Bapakku Untuk Almarhumah ibuku Ataupun yang masih ada Untuk suamiku Untuk anakku Itu bisa dihadiahkan Terhadap orang lain Karena kan tadi Kata Rasulullah Ada bahasa seperti itu Nah itu yang dikatakan Dengan At-Takoh surah Kakak Aduh Apa lagi Siapa tadi yang bertanya Nah itu ada juga Yang kedua itu adalah At-Takoh kubro Kalau At-Takoh kubro Itu adalah Artinya At-Takoh besar Nah kalau At-Takoh besar Itu ucapannya lebih panjang Pikirnya lebih panjang Yaitu Kita membaca Surat Al-Ikhlas Berapa kali Kita itu Tau kan Al-Ikhlas Dan selanjutnya Sampai ayat terakhir Itu dibacanya Lebih banyak lagi Maka dikatakan Dengan At-Takoh kubro Kalau yang tadi 71 ribu Kalau sekarang Itu sampai 100 ribu Kita membaca Surat Al-Ikhlas Masya Allah Nah itu ada dikatakan Dengan At-Takoh kubro Seperti itu Assalamualaikum Waalaikumussalam Hello Kahaki Uhti Kalau mandi junub Sesudah imsak Pada bulan puasa Bagaimana puasanya Tidak apa-apa Syah Kakak Haki Misalkan pada bulan Romdon Kakak Haki Misalkan sudah bergaul Dengan istrinya Misalkan Kahaki itu Melakukan mandi Besarnya Sesudah adan Maghrib Eh kok adan Maghrib Sesudah adan Subuh Kok maghrib Kahaki Sesudah adan Subuh Baru Kahaki itu Melakukan mandi Besar Maksudnya Kahaki Nah itu gimana Teteh puasanya Syah Tidak Syah Puasanya tetap Syah Dan ini banyak yang Tidak tahu Kahaki Puasanya tetap Syah Ya Jadi ini misalkan Waktunya mempet nih Kahaki ketika bangun 20 menit lagi Sudah mau menuju Ke adan Subuh Aduh Kalau aku mandi dulu Nanti aku gak keburu makan Niteh gimana Gimana dong Kata Kahaki Uwi sudah makan aja Kahaki Lebih baik makan aja dulu Biar nanti ada kekuatan Biar nanti ada kekuatan tenaga Eh bener deh Udah kita beres makan Ternyata Dora dan Subuh Lalu gimana Aku belum mandi besar Mandi besar aja Nanti Sono Kahaki Tinggal mandi besar Apakah itu puasanya Syah Kahaki Puasanya tetap Syah Ya Apa hukumnya Mengagumi Kecantikan Penjual Padahal sudah Menikah Kakak Diadora Dalam Hati Niatnya Baik Dalam Hati Udah ah kakak Diadora Sama teteh Nggak dijawab Nggak sama teteh Nggak dijawab Dinas Malamnya jam berapa Siapa teteh Kamu langsung ke Kepo Ahmad Kamu langsung Pertanyaannya Kepo Ahmad Itu tidak ada Di dalam referensi kitab Teteh mau jawabnya Teteh Kalau misalkan Ada yang bertanya Itu suka menjawab Dari salah satu Referensi kitab Kamu langsung Teteh Nah ini Kamu langsung Yang di bawah Ini ada yang bertanya Bener nih Kamu langsung Teteh Kenapa Katanya Jari telunjuk Itu Musabihah Artinya Mertasbih Ini kayaknya Yang bertanya Ini sebetulnya Sudah faham Ini Ini sepertinya Yang bertanya Itu anak santri Karena jarang Ada yang mengetahui Akan arti Musabihah Kakak Wada wis Nggak apa-apa deh Oke Kita bahas aja ya Barangkali ada yang Mendengarkan yang Tidak terlalu faham Ini akan Musabihah Oke Jadi kenapa Yang telunjuk Itu karena begini Kalau kita berbicara Dari bahasa Arab Bahwa arti kata Dari telunjuk itu Terbagi menjadi Dua bagian Yang pertama Itu bisa diartikan Dengan musabihah Musabihah Itu ya Memang betul Artinya musabihah Itu adalah Bertasdih Dan bisa juga Kita memaknai Dengan sababah Sababah itu Artinya apa ya Kayak cacian Kayak makian Seperti itu Nah Lalu kenapa Ini si telunjuk ini Kita artikan Dengan musabihah Karena Kan ketika Kita sholat Setiap hari Kita melakukan sholat Ketika di dalam Satu rukun Yang bernamakan Dengan Satu rukun Yang dinamakan Dengan tashahud Kan kita Ketika tashahud Itu kan disunahkan Kan asalnya Tangan kita Seperti ini kan Maka kita Ketika mengucapkan Ashadu Alla ilaha Ini Telunjuk kita kan Menjadi berdiri Ashadu Alla ilaha Illallah Itu kan Nah maka disunahkan kan Mata kita Yang awalnya Melihat kepada Sajadah Disunahkan kita Melihat kepada Telunjuk yang Kanan ini Seperti Jadi Musabihah itu Suatu isyarat Suatu isyarat Menunjukkan Kalau ini juga Sama sedang Bertasbih Itu makanya Bisa dimaknai Dengan Musabihah Seperti itu Ya Itu di dalam Kitab apa ya Teteh gak tau itu Di dalam kitab apa Teteh lupa lagi Yang kedua itu Bisa dimaknai Dengan Sababah Kalau Sababah itu Artinya apa ya Kayak cacian Kayak makian gitu Itu kan isyaratnya Dengan telunjukkan Misalkan Kalau misalkan Kita Iya sama-sama Kahaki Misalkan Kalau kita marah Kita marah Sama siapa Kamu ya Kan kita Isyaratnya Dengan telunjukkan Kamu tuh ya Kadang kamu Gak bener nih Misalkan Ya pakai telunjukkan Kadang ya Ada gak kita Yang melihat Orang lain Yang memarahi Seseorang Kamu ya Pakai kelingkingkan Gak ada Kamu ya Itu sopan banget Kamunya tuh Pakai jempol Gak ada Tapi pakai telunjuk Kamu ya Pakai telunjuk Itu adalah Isyarah Cacian Ataupun Makian Seperti itu Jadi gitu Kakak Arti kata Dari telunjuk tersebut Nah Tetapi kakak Di dalam Musyabdiah Tersebut Dengan Paswih tersebut Gimana nih Teteh Kalau misalkan Kalau Itu apa Di dalam kitab Sekarang Teteh ingat Itu ada Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Teteh ingat Itu ada Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Yang Apa itu Yang Sababah itu Kan Itu asalnya Kan dari Sabu kan Bahan dasar Kata dasarnya Itu kan dari Sabu Nah Kembali ke Musyabdiah Nah Teteh Gimana nih Teteh Itu Teteh Pernah ada juga Baca di dalam Kitab yang lain Itu Teteh Gimana kan Isyarat Untuk telunjuk Kita kan Seperti ini Telunjuk Kita Seperti ini Nah Gimana Teteh Kalau misalkan Ada kondisi Seseorang Yang gak Punya tangan Misalkan Yang gak Punya tangan Kanan Punyanya Itu cuman Jari kiri Cuman Jari kiri Sehingga Ketika Asyadu Allah Ilahi Ilallah Diganti Pake Telunjuk Kiri Itu Boleh Tidak Tidak Perlu Tidak Perlu Menggunakan Telunjuk Kiri Kalau Untuk Di dalam Shalat Musyabihah Itu Gak Boleh Pake Telunjuk Kiri Meskipun Dengan Alasan Ini Gak Punya Jari Yaudah Kita Yang Gak Punya Jari Yaudah Tidak Isyarat Sepertu Maksudnya Tidak Boleh Diganti Dengan Telunjuk Kiri Karena Identiknya Yang Kiri Itu Identik Melakukan Hal-hal Yang Tidak Terlalu Baik Sedangkan Identik Yang Baik Itu Dengan Tangan Kanan Itu Ada Penjelasannya Teteh Masih Ingat Ada Di Dalam Kitab Syarah Muhadzab Begituh Kakak Tadi Yang Bertanya Kenapa Ini Telunjuk Waalaikumsalam Kakak Setiawan Teteh Bisakah Dihalalin Anak Angkat Mohon Penjelasannya Itu Kakak Nasrudin Anak Angkatnya Siapa Anak Angkatnya Siapa Kalau Misalkan Yang Tidak Berhubungan Dengan Nasab Itu Tidak Apa Kalau Misalkan Tidak Ada Berhubungan Dengan Persusuan Juga Itu Tidak Apa Ya Kakak Nasrudin Kalau Anak Angkat Kita Tidak Ada Hubungan Dengan Nasab Tidak Ada Hubungan Dengan Persusuan Misalkan Anak Angkat Kita Itu Pernah Disusui Kakak Nasrudin Oleh Istri Kita Maka Itu Gak Boleh Atau Misalkan Kalau Yang Berhubungan Dengan Nasab Itu Kakek Nenek Gaya Kakak Atau Bibi Paman Misalkan Misalkan Kita Itu Anak Angkatnya Bibi Kita Sendiri Paman Kita Sendiri Itu Jelas Tidak Boleh Tapi Kalau Misalkan Tidak Ada Nasab Tidak Ada Persusuan Apakah Boleh Boleh Tete Udah Masuk Bulan Muharram Nih Ada Gak Amalan Khusus Untuk Memuliakan Bulan Ini Masya Allah Sekarang Udah Bulan Muharram Sehat Di Bulan Muharram Itu Ada Satu Hari Yang Begitu Istimewa Ada Satu Hari Yang Begitu Istimewa Dikatakan Dengan Hari Aduh Kok Gatel Ini Ada Dikatakan Dengan Hari Ashura Pada Hari Ashura Itu Pada Tanggal Astag Burallah Hari Ashura Itu Pada Tanggal 10 Muharram Nah Pada Tanggal 10 Muharram Itu Sedikitnya Itu Ada Di Dalam Kitab I'anah Itu Ada Di Dalam Kitab Tersebut Di Hari Ashura Tersebut Di Antaranya Apa Ashura Disunah Pada Tanggal 10 Muharram Atau Hari Ashura Itu Kita Untuk Memperbanyak Sholat Tentu Sholat Kita Disini Sudah Paham Sholat Sholat Apa Sholat Sunnah Kemudian Ashawum Kita Disunah Untuk Berpuasa Pada Tanggal 10 Muharram Sunnah Kita Berpuasa Kemudian Apalagi Shilatur Rahmi Pada Tanggal 10 Bersilatur Rahmi Pada Siapa Pada Siapa Saja Kita Bersilatur Rahmi Misalkan Kita Yang Udah Menikah Jauh Dengan Orang Tua Kita Bagus Sekali Itu Momen Pada Tanggal 10 Muharram Kita Bersilatur Rahmi Misalkan Mengunjungi Ibu Bapak Kita Misalkan Kemudian Ashwadaqah Disunahkan Kita Bersedekah Pada Tanggal 10 Muharram Aku Udah Biasa 10 Muharram Tersebut Sedekahnya Dengan Apa Apa Yang Kita Mampu Apa Yang Kita Punya Apa Yang Kita Bisa Dan Apa Yang Kita Ikhlas Bagusnya Kalau Kita Punya Ilmu Kasih Ilmu Kita Punya Tenaga Kasih Tenaga Kita Punya Harta Kasih Hartanya Yang Susah Itu Ikhlasnya Ya Seperti Itu Sedakah Kemudian Kita Disunahkan Pada Tanggal 10 Muharram Itu Untuk Mandi Mandinya Tentu Mandi Apa Mandi Sunnah Kita Melakukan Mandi Ketika Nanti Subuh Atau Misalkan Sebelum Subuh Kita Melakukan Mandi Besar Pada Tanggal 10 Muharram Tersebut Apalagi Apalagi Teteh Lupa Ada 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 12 Itu Memakai Sifat 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 Ini Yang Kayak Di Bawah Mata Teteh Ini Ada Warna Hitam Itu Sunnah Pada Tanggal 10 Asura Kita 10 Muharram Itu Kita Memakai Sifat Kemudian Berziarah Kita Terhadap Mengunjungi Orang Orang Yang Alim Orang Yang Berilmu Ada Kiai Kita Kunjungi Pesantren Kita Kunjungi Kita Bersilatur Hami Terhadap Orang Orang Yang Alim Terhadap Orang Orang Yang Berilmu Apalagi Misalkan Kalau Ada Tetangga Yang Sakit Cepat Tengok Pada Tanggal 10 Muharram Juga Itu Salah Satu Kesunahan Apalagi Oh Itu Anak Yatim Itu Masya Allah Itu Identik Dan Muharram Dengan Anak Yatim Kalau Misalkan Kita Menemui Ada Anak Yatim Ataupun Anak Yatim Usaplah Kepala Anak Yatim Usaplah Kepala Anak Yatim Tersebut Dengan Rasa Penuh Kasih Sayang Kemudian Bagi Seorang Suami Ini Bagi Seorang Suami Bagi Seorang Suami Coba Lebih Dispesialkan Banget Pada Tanggal Sepuluh Muharram Tersebut Kepada Istrinya Dan Juga Kepada Anaknya Bukan Kata Teteh Ini Di Dalam Kitab I'anah Yang Disampaikan Oleh Ulama Seperti Itu Apalagi Memotong Kuku Memotong Kuku Disunahkan Pada Tanggal Sepuluh Muharram Dan Yang Terakhir Kalau Tidak Salah Itu Adalah Kita Membaca Nah Itu Adalah Yang Pernah Tete Ketahui Di Dalam Kitab I'anah Tulibin Kurang Lebihnya Ada Sekitar 12 Amalan Yang Sunnah Kita Lakukan Disana Tete Kemarin Saya Bermimpi Ada Dua Ekor Anjing Yang Menggigit Saya Ngeri Itu Artinya Apa Kalau Anjing Itu Identiknya Buruk Kalau Anjing Itu Identiknya Buruk Itu Kalau Misalkan Di Dalam Kitab Tafsirul Ahlam Kalau Anjing Itu Identik Dengan Orang Yang Fasik Dengan Orang Yang Fasik Itu Identiknya Itu Kalau Anjing Jadi Kalau Misalkan Kita Bermimpi Misalkan Dalam Mimpinya Itu Kayak Digonggong Anjing Digonggong Anjing Digonggong Ya Digonggong Gonggong Gitu Misalkan Menggonggong Ke Kita Itu Itu Adalah Suatu Pertanda Kalau Di Belakang Kita Itu Ada Orang Yang Ada Orang Yang Mau Bermaksud Buruk Gitu Kepada Kita Ada Orang Yang Fasik Yang Bermaksud Ingin Ingin Melakukan Hal Buruk Gitu Kepada Kita Itu Suatu Pertanda Tapi Kalau Misalkan Dalam Mimpinya Itu Si Anjing Itu Sampai Menggigit Kita Kalau Misalkan Sampai Menggigit Kita Itu Adalah Suatu Pertanda Yang Kita Harus Waspada Karena Orang Yang Bisa Dikatakan Membenci Kita Sudah Mulai Bermaksud Ingin Menyelakai Kita Menyelakai Kita Misalkan Sampai Di Dalam Mimpinya Itu Merasa Ada Rasa Kesakitan Dan Rasa Sakitnya Itu Setimpa Dengan Rasa Sakit Yang Akan Kita Dapatkan Seperti Itu Kakak Teteh Sholat Duhah Masuk Waktunya Saat Matahari Telah Terbit Dan Meninggi Kira Setumbak Setumbak Itu Segimana Teh Setumbak Teh Ini Teteh Ingat Ya Sebetulnya Teteh Belum Belum Pernah Baca Di Dalam Referensi Kitabnya Cuman Teteh Ingat Banget Ini Pernah Dijelaskan Sama Guru Teteh Dulu Sama Ajangan Muhlis Kalau Setumbak Itu Adalah Sekitar Empat Darjat Empat Darjah Dalam Satu Darjah Itu Adalah Empat Menit Berarti Kalau Empat Darjah Itu Adalah Sekitar 16 Menit Berarti Satu Tumbak Itu Adalah Berapa Satu Tumbak Itu Adalah 16 Menit Jadi Kalau Misalkan Mataharinya Tos Bijil Tos Bijil Udah Keluar Matahari Udah Terbit Udah Terbit Mataharinya Itu Kurang Lebih Sama Kita Nanti Dikasih Batas Waktu Sekitar 16 Menitan Atau Bisa Dilebih Misalkan Sekitar 18 Menit Misalkan Baru Nanti Kita Boleh Melakukan Sholat Sunnah Disana Misalkan Sholat Sunat Duhah Atau Sholat Sunat Mutlak Yang Lainnya Sampai Kapan Waktu Akhir Sholat Duhah Sampai Sebelum Waktu Istiwa Seperti Itu Ya Cuman Memang Si Teteh Belum Itu Adalah Di Dalam Kitab Apa Kata Guru Teteh Di Dalam Kitab pertanyaan ini Kak sampai di Basumasail kan itu ketika di kota Lirboyo itu Aduh Masya Allah itu bahkan ya kakak tetep pernah ya kakak aset gitu ya tetep pernah ada yang lewat gitu ya di beranda tetep itu di Tok Tok ada anak gadis meninggal dikarenakan di frame cuman meninggalnya enggak langsung gitu meninggalnya gak langsung Oke di dalam prank sendiri kan itu pada umumnya kan bisa menimbulkan rasa keresahan kan ya Iya Kang Adang itu kan bisa menimbulkan keresahan bisa menimbulkan kekagetan seperti meskipun ya banyak juga orang yang ketawa lah istilahnya seperti itu karena tidak sedikit loh orang yang di Frank itu orang itu jadi enggak senang bahkan ada yang bisa bahkan ada kasus yang trauma bahkan itu serius tetep pernah lihat di Tok Tok itu lewat gitu ke beranda teteh itu kejadiannya itu kejadian itu perempuan Oh itu kan yang ngeprank itu kan temen-temennya itu yang ngeprank tuh semua temen-temennya karena pada hari itu si anak gadis itu tuh lagi ulang tahun nih ceritanya ceritanya ya dia itu ingin ngeprank ingin menunjukkan sayangnya mungkin ya sama temannya itu cuman masalahnya itu dia itu enggak tahu bahwa temannya itu mentalnya itu agak sedikit rapuh karena kita kita karena kan kita tuh enggak tahu setiap orang tuh mentalnya kan kayak gimana itu kebetulan mentalnya agak rapuh sehingga pada hari itu anak yang ulang tahun itu di di isengin segala rupa Udi caci dimarahin dia segala rupa deh pokoknya sama temen-temen hampir sekelasnya termasuk sama ibu wali kelasnya sendiri itu juga sama di di Frank itu anak-anak yang ulang tahun tersebut ya di agak dimarahin gimana lah seperti itu akhirnya Masya Allah itu sampai trauma loh kejadian itu beberapa jam dimarahin nah ketika waktu pulang biasa dikasih kado selamat ulang tahun tapi tidak merasa senang dan tidak merasa bahagia sama sekali karena udah keburu trauma ya jadi ketika dia belajar beberapa jam merasa di ya merasa terimidasi gitu sama temen-temennya sampai pulang ke rumah nggak mau makan nggak mau apa-apa sulit ditidur sampai beberapa minggu dibawa ke rumah sakit diperiksa kata dokter kalau ini anaknya terkena gangguan apa gitu ya bahasa kedokterannya gitu ya artinya udah kena ke mentalnya seperti itu sampai Masya Allah nggak cuman nggak waktu lama cuman beberapa minggu sampai wafat dan meninggal kalau udah begini kan susah mau dibawa jalur ke jalur hukum kepolisian pun kan susah seperti itu ya karena ya 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 apa itu kan tanda buktinya itu seperti apa nah ini kan bisa menjadi suatu bukti suatu pembelajaran seperti itu jadi kalau di dalam basu Masail itu mengatakan bahwa kayak prank-prank itu itu hukumnya haram tidak boleh kalau di dalam basu Masail ketika waktu diliru dirboyo itu teta lihat di dalam suatu kajiannya itu tidak boleh hukumnya bukan berarti kita itu tidak boleh bercanda boleh kok kita bercanda kepada seseorang yang penting di dalam bercandanya itu tidak ada unsur kebohongan karena terkadang tidak sedikit kita itu dengan sengaja berkumpul dengan teman-teman cekakak cekiki kita ketawa-ketawa tetapi yang diobrolkan itu adalah suatu kebohongan kenapa dia berbohong karena sengaja ingin ditertawai oleh orang lain Nah itu adalah bercanda yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti itu ya Iya bener itu kakak saya sutil itu teteh pernah lihat tuh di beranda lu anak perempuan gadis SMP Masya Allah ya atau misalkan yang bercandanya itu ada penipuan itu jelas enggak boleh itu ya atau misalkan suka ada nih yang berkumpul-kumpul itu bercanda sih bercanda tapi bercanda bercandanya penuh dengan gibah itu ya misalkan berkumpul di teman-teman Iya tahu nggak sih si a itu orangnya sekarang begini 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 wajah kakak ketawa-ketawa gitu kan temennya itu ketawa-ketawa tuh sambil ngobrolin temennya yang lain sambil menggibah itu nah ibaratlah seperti itu boleh kok kita bercanda tetapi harus ada eh ada eh apa ya dan di dalam bercanda pun kita harus tahu waktunya terkadang kan setiap orang itu karena sekarang dia tuh lagi gak mood lagi kesel lagi gak gimana eh kita candai nanti ujung-ujungnya kita marah kan atau misalkan kita itu bercandanya itu ya nggak boleh kebangetan seperti itu ya dan kita itu harus melihat terhadap orang yang kita diajak bercandanya itu kira-kira mentalnya tuh kayak gimana gitu jadi ya kecuali kalau misalkan sekarang kan teteh banyak ya di konten-konten itu sengaja bikin konten Frank ya kalau misalkan sengaja membuat konten Frank coba buat konten Franknya itu jangan fiur alami gitu tetapi kayak di setting gitu misalkan Oke nanti akan aku buatkan video ya misalkan aku akan berubah jadi kayak pocong-pocongan misalkan kamu nanti pura-pura takut ya ya kalau itu kan udah di setting itu tapi kalau misalkan secara fiur gitu kayak Frank gitu kayaknya enggak deh ya itu nggak boleh itu bisa haram itu bahkan hukumnya ya gitu mungkin kakak ya aduh sekarang udah mau adan maghrib nih kayaknya teteh udah nggak bisa ngelanjutin lagi ya ini di tempat kalian juga mungkin semuanya sudah pada adan maghrib ya sekarang teteh sekitar 2-3 menit lagi mau adan maghrib kita sholat maghrib dulu maka nanti insyaallah sekitar jam berapa ya sekitar jam 8 deh kita gabung lagi live sama teteh ya seperti biasa menemani kalian kopi besalar dari al-asran lanang jagad lanang godek dan juga jimat lanangnya apa yang teteh sampaikan jika ada salahnya silahkan dibenarkan apa yang teteh ucapkan tetapi jika ada benarnya tentu itu adalah secara hakikatnya datangnya dari Allah dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya Wallah